Halo sahabat, di pembahasan ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menggabungkan dua buah video ini menjadi satu buah video yang berada di atas dan di bawah ini, ke dalam satu buah video. Nah untuk info lengkapnya, langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, disini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCut yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian jika telah terbuka, pastikan bahwa teman-teman sudah berada di bagian menu edit yang berada di sebelah kiri bawah ini. Selanjutnya, teman-teman klik di bagian tambah proyek baru untuk memasukkan video yang ada di HP teman-teman. Nah misalnya, dua video ini akan kita gabungkan menjadi satu buah video yang berada di atas dan juga di bawah. Nah ini untuk di bagian atasnya, langsung saja kita klik. Selanjutnya kita klik tambah. Kita tunggu. Nah, jika telah masuk ke ruang pengeditan seperti ini, langsung saja teman-teman pergi ke bagian menu yang ada di bawah ini. Teman-teman geser, cari menu format. Kemudian teman-teman klik. Selanjutnya, teman-teman pilih ke bagian yang rasio 9 berbanding 16 ini. Nah, jika telah seperti ini. Selanjutnya, di sini tinggal teman-teman tahan di bagian videonya seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal menggeserkan videonya. Bisa di sini teman-teman menggunakan dua buah jari untuk membesarkan ataupun mengecilkan videonya. Misalnya akan kita perbesar seperti ini. Supaya dia nanti pas, tidak ada layar yang kosong. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk menambahkan video yang lain, di sini langsung saja teman-teman kembali. Klik yang ini. Kemudian teman-teman pilih menu overlay yang ini. Kemudian teman-teman klik. Selanjutnya, teman-teman tambahkan overlay. Dan kita masukkan video yang satunya tadi. Kemudian kita tambah. Nah, jika videonya telah seperti ini, tinggal kita geser video yang ini. Kita tempatkan di bawahnya seperti ini. Tinggal kita perbesar dan kita sesuaikan. Nah, jika kedua video ini ingin kita dekatkan, tinggal kita atur bagaimana dia menjadi bagus dan halus seperti ini. Tinggal kita geser ataupun kita perbesarkan. Nah, jika telah selesai, di sini langsung saja kita putar. Maka, videonya langsung tergabung menjadi satu, yaitu di atas dan juga di bawah. Nah, di sini kita bisa menghilangkan salah satu suara yang ada di video. Misalnya, akan kita hilangkan suara di bagian yang atasnya ini. Tinggal kita klik di video yang ini atau di bagian yang ini. Selanjutnya, tinggal kita klik yaitu bisukan audio yang ini. Selanjutnya, di sini juga kita bisa menyesuaikan durasinya. Yaitu, jika misalnya videonya ini tidak sama durasinya, tinggal kita tempatkan seperti ini. Kemudian, langsung kita klik yaitu di sini. Tinggal kita bagi. Kemudian, yang di akhirnya ini, tinggal kita klik hapus. Kemudian, untuk watermark di akhir video, langsung saja kita klik. Kemudian, kita hapus juga. Maka, inilah hasilnya. Halo, sahabat. Di video ini menjelaskan tentang bagaimana cara menggabungkan dua buah video menjadi satu buah video yang ada di atas dan di bawah ini. Nah, cukup mudah kan? Nah, jika telah selesai, maka di sini, langsung saja teman-teman klik di bagian pojok kanan atas untuk melakukan penyimpanan. Nah, maka secara otomatis, video tadi akan masuk ke galeri penyimpanan yang terdapat di HP teman-teman. Baiklah, itulah untuk informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.